Intro Kabar Dona batal nikah sebanyak 4 kali dibantah Sekdes Belambangan Ungkap Fakta Sesungguhnya Sekdes Belambangan Kecamatan Pengadunan Oku, Sumatera Selatan, Rientice, membantah kabar beredat yang menyebut Maradona alias Dona, salah seorang warganya, sudah batal menikah sebanyak 4 kali. Diketahui, Dona kini viral setelah kisahnya yang gagal menikah dengan anjas pria asal Pelembang di hamil satu acara, diduga hanya karena uang 700 ribu rupiah. Di tengah kehebohan saat ini, muncul kabar yang menyebut bahwa Dona sudah batal nikah sebanyak 4 kali. Namun belum ada klarifikasi terkait kabar ini sebab Dona dan keluarganya menghilang dari rumah usai persoalan batal menikah, gegara 700 ribu rupiah viral di sosial media. Klarifikasi justru didapat dari Sekdes Belambangan, Rientice. Rientice membantah isu yang menyebut Dona sudah batal menikah sebanyak 4 kali. Menurut Rientice, Dona baru sekali mempersiapkan pernikahan, berbeda dengan isu yang menyebut jika warganya itu sudah 4 kali batal nikah. Selain itu, Rientice juga angkat bicara soal buku nikah Anjas dan Dona yang sebenarnya sudah jadi. Akan tetapi, karena batalnya pernikahan, buku tersebut nantinya akan dimusnahkan oleh pihak KUA. Di sisi lain, Rientice mengatakan pada saat calon mempelai pria akan datang, kediaman Dona memang tak seperti akan ada di selenggarakan acara pernikahan. Bahkan, saat itu menjelang hari H pernikahan, belum ada pelaminan seperti layaknya resepsi pernikahan. Bahkan tenda saja hanya ada 2 unit selebihnya tenda tutup terpaksa saja. Hingga kini, Dona dan keluarganya sendiri diketahui menghilang dari desa Belambangan tanpa sebab. Pihak desa Belambangan juga tak mengetahui di mana Dona dan keluarganya berada, karena nomor mereka sudah tidak aktif. Rientice berharap agar Dona dapat segera kembali dan memberikan klarifikasi. Sebab netizen banyak yang menganggap jika para gadis di Belambangan memiliki tabiat yang sama dengan Maradona. Tak sedikit yang berpikir jika gadis desa Belambang akan ribet dengan urusan permintaan uang syarat mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!